Pemirsa anggota DPRD Kalimantan Selatan, Haji Suribno Sumas, menggelar sosialisasi peraturan daerah bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana daerah di wilayah Kalimantan Selatan. Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan, Haji Suribno Sumas, belum lama tadi menggelar sosialisasi peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana daerah di Kalimantan Selatan. Sosialisasi bersama warga kawasan Jalan Meratus Kelurahan Antasan Besar Banjarmasin Tengah tersebut menghadirkan dua narasumber yakni Dr. Fahriyanur dari Akademisi terkait penanggulangan bencana daerah dan Haji Deddy Sopyan terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Suribno Sumas menyatakan sosialisasi perda ini bertujuan agar masyarakat secara formal tahu bagaimana penanggulangan bencana bisa diselenggarakan dan bagaimana pula bantuan hukum bisa diberikan bagi masyarakat miskin. Disosialisasikannya dua perda ini karena dianggap sangat penting dibanding perda lainnya, apalagi saat ini sedang terjadi musibah bencana sehingga berharap masyarakat mengerti bagaimana penanganan bencana tersebut harus dilakukan. Hari ini saya bersama dengan narasumber kami Dr. Fahriyanur MSG menyampaikan dua materi yaitu tentang bantuan bagi masyarakat miskin, bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan. Nah dua ini kami sengaja sampaikan mengingat ini kami anggap berdua bahwa perda ini sangat diperlukan oleh masyarakat-masyarakat di masyarakat kecil. Salah satu narasumber Dedy Sopyan menyambut baik dengan sosialisasi perda ini harapannya bisa diimplementasikan dan dipahami oleh masyarakat. Sementara Dr. Fahriyanur menyatakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ini, masyarakat harus tahu bagaimana perda ini mengatur persoalan bencana, apalagi dihadapkan bencana pandemi COVID-19 dan bencana banjir. Hal ini sebuah langkah maju bagi DPRD Kalsel agar masyarakat melek dengan kebijakan dan regulasi. Perda yang baru ini itu bisa diimplementasikan dan dipahami oleh masyarakat kita. Jadi regulasi yang kita buat ini sebenarnya ada tujuannya untuk bisa mengayomi atau memayomi aturan-aturan yang ada di masyarakat. Nah ini sangat-sangat baik sekali ke depannya. Nah semoga perda-perda berikutnya juga akan dilaksanakan seperti ini. Berkait dengan sosialisasi ini, ini saya melihat merupakan langkah maju ya. Langkah maju bagi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, di mana bisa membangun komunikasi politik yang baik kepada masyarakat agar melek kebijakan, melek regulasi yang semua aktivitas itu ada payung hukumnya. Nah ini tentu harus kita beri apresiasi, harus kita dukung aktivitas-aktivitas seperti ini. Menanggapi kegiatan ini, Ketua RW 01 Kelurahan Pelambuhan menyatakan berterima kasih dengan dilaksanakannya sosialisasi perda dari DPRD Kalsel ini. Setidaknya hal ini dapat menambah wawasan dan sangat bermanfaat bagi warga. Dari semula tidak tahu menjadi tahu, terlebih ada rekanan LBH yang siap membantu masyarakat. Jadi kami dari masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, ada kawan-kawan dari LBH yang mengayangi, kalau ada masalah-masalah yang perlu kami sampaikan ke tokoh masyarakat di musik dewan, dan juga lembaga bantuan hukum, kalau ada kami dari masyarakat yang tidak terayomi, terus kemana kami mengadu, dan dari LBH siap membantu, dan dari DPR juga siap membantu. Ohai, Banjar TV.